KPU Kabupaten Lebong memastikan dari 15 parpol yang mendaftarkan bacaleknya di Kabupaten Lebong, 7 diantaranya sudah tuntas diverifikasi oleh KPU. 7 parpol ini yakni P3, Gelora, Umat, Hanura, PDIP, PAN, PBB, dan PKB. Dijelaskan Ketua KPU Lebong, Salahuddin Al-Kidir. Ada 9 item yang diverifikasi oleh KPU, mulai dari data diri, KTP, hingga ijazah yang bersangkutan. Saya dapatkan laporan tadi dari kawan-kawan divisi teknis ya, mereka sudah melakukan vermin terkait dengan bacalek, sudah selesai 7 parpol, dan hari ini masih dilanjut, dan tentunya kita dalam melakukan vermin itu melibatkan kawan-kawan dari bawah selu, sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan terkait dengan verifikasi administrasi ini. Kedir juga menjelaskan masa verifikasi administrasi bacalek ini sampai 23 Juni mendatang. Sebelumnya dari 18 parpol yang tercatat di KPU RI, ada 3 parpol yang tidak mendaftarkan bacaleknya di Kabupaten Lebong, yakni PKN, Garuda, dan Partai Buruh. Robby Ardian Syah, RBTV, melaporkan.